Hai assalamualaikum semuanya sosis aroma buat teman-teman yang suka sama jajanan kaki lima wajib banget nyobain ini ya langsung aja stay tune terus langsung aja di langkah pertama disini aku udah siapin sosis untuk sosisnya aku pakai merk ini ya teman-teman ya bisa banget pakai merk yang lainnya ini sebelum aku serut aku bakalan buka dulu kurang lebih seperti ini ya ini sebenarnya untuk sosisnya secukupnya aja teman-teman disini kurang lebih aku bakalan pakai lima sosis aja ya dan ini untuk nyerutnya aku pakai serutan keju kalau kalian enggak punya serutan keju bisa cek kau dulu aku bakalan kasih rekomendasi serutan keju tapi kalau kalian enggak mau cek-cek atau enggak mau beli modal alat kalian bisa langsung aja potong-potong seperti biasa aja hati-hati banget ya teman-teman ya serutan keju ini kalau diperhatikan lagi atau dirasa-rasain tuh tajem banget gitu loh teman-teman jadi pokoknya intinya hati-hati aja ya ini kita seru semuanya sampai habis ini tadi aku pakai lima mau buah sosis ya tapi kalau kamu buat banyak ditambahin atau dilebihin itu sesuai selera kalian ini tuh kelihatannya susah karena sosis aku tuh masih beku teman-teman lanjut kalau udah selesai kita langsung aja tambahin satu butir telur dan untuk perasanya biar beda enggak seperti orang jualan di luar sana aku bakalan pakai bumbu atom ya teman-teman ya jarang banget yang tahu kalau bumbu atom ini enak banget jadi kalau kalian belum tahu langsung aja dicobain ya teman-teman ya Insyaallah masakan kalian tuh bakal jauh berbeda dan enggak rasa Royko aja gitu loh teman-teman ini pakainya secukupnya aja ya kurang lebih aku pakai seujung sendok makan kalau kalian enggak tahu enggak ngerti beli bumbu atomnya ini dimana aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi ini untuk sosisnya aku bakalan aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ya kurang lebih seperti ini aja kalau udah tercampur rata kita bisa langsung aja siapin kulit lumpia disini aku udah siapin telenan buat alas dan untuk kulit lumpianya aku pakai ukuran 16 ya teman-teman ya ini aku pakainya yang ukuran sedeng dan ini tuh satu bungkus aku belinya offline teman-teman satu bungkus isi 25 harganya cuma 6500 kalau teman-teman agak kebingungan beli kulit lumpia itu dimana kalian bisa langsung aja beli online ya teman-teman ya biasanya aku tuh beli online teman-teman cuman karena aku butuhnya cepet jadi aku beli offline jadi untuk linknya langsung aja di cek di deskripsi ya dan satu lembar kulit lumpia aku kasih kurang lebih setengah sendok makan aja teman-teman ya atau disesuaikan sama selera kalian setelah itu kita langsung aja lipat atau gulung seperti ini ini naro sosisnya tuh di tengah-tengah aja teman-teman seperti yang aku tunjukin tadi ya dan di ujungnya itu jangan lupa dikasih olesan aku sebenarnya lupa banget buat olesannya tapi daripada gak dikasih olesan ya aku bakal buat olesannya dulu sebentar untuk olesannya tuh gampang banget yang aku butuhin cuman tepung terigu sama air airnya secukupnya aja tepung terigunya juga secukupnya tuh aku buatnya bener-bener super sedikit banget untuk tepungnya cuman satu sendok makan aja dan air secukupnya pokoknya sampai teksturnya kurang lebih seperti ini setelah itu kita langsung aja tinggal pakai olesannya tuh bener-bener super gampang banget aku udah sering banget ngasih cara pakai olesan kayak gini kalau kalian nggak mau ribet ya pakai telur juga nggak papa ya ini caranya masih sama kayak tadi ya kita ambil satu lembar ini kalau temen-temen nanya beli online aman gak sih aman ya temen-temen ya aku sering banget beli online dan itu tuh nyampe rumah tuh masih lembab gitu loh jadi sangat cocok banget kalau kalian nggak mau ribet bisa beli online aja menurut aku beli online itu lebih murah gitu loh caranya masih sama kayak tadi ya temen-temen ya kita kasih secukupnya setelah itu kita gulung-gulung sama seperti biasa di sini aku pastiin lagi ya temen-temen ya di sini kalau kalian mau buat ini nontonnya jangan setengah-setengah karena aku bakal ngasih tips cara ngegoreng ini soalnya ini tuh lebih bahaya daripada cimol temen-temen dia gampang meledak jadi kalau kalian mau buat ini please tonton sampai habis sampai aku ngasih tips cara ngegoreng dia supaya nggak meledak ini tuh meledaknya lebih parah dari cimol jadi kalau kalian mau buat ini hati-hati banget nanti aku bakalan kasih tahu sebabnya apa dan gimana cara ngatasinya dan ini dia hasilnya untuk satu resep yang aku buat jadinya 25 piece ya menyesuaikan kulit lumpia yang kupunya ini disini aku udah siapin penggorengan kita langsung aja goreng seperti biasa ya temen-temen ya untuk apinya untuk apinya dipastiin lagi pakai api sedeng aja dan ini ngegoreng sosis aromanya ini jangan terlalu lama cukup sampai dia tuh kriuk dan jangan sampai warnanya tuh kecoklatan gitu loh temen-temen ya pokoknya kalau menurut kalian si sosisnya ini mau ngembang langsung cepet-cepet diangkat temen-temen soalnya kalau nggak cepet-cepet diangkat dia nanti tuh meledak gitu loh temen-temen soalnya kan sosis itu kalau kelamaan digoreng dia tuh bakalan ngembang kenapa kok bisa sampai meledak gitu kan temen-temen karena ini kan dikasih kulit lumpia ya kulit lumpianya ini kan udah terlanjur keras terus si sosisnya juga butuh ruang kan jadi buat maksain kulit lumpianya itu pecah dan itu mengakibatkan ledakan dan ledakannya tuh dasyat daripada cimol teman-teman tuh kalian bisa lihat sendiri kalau udah dia mau meledak kayak gitu itu langsung aja angkat temen-temen soalnya kalau kelamaan dia bakalan meledak seperti yang punya ini dan itu tuh bener-bener dasyat pokoknya aku ingetin sekali lagi kalau kalian mau nyobain ini ngegorengnya jangan terlalu coklat seperti yang aku punya pokoknya kalau dia udah mau ngembang langsung aja diangkat ini udah mateng ya temen-temen ya tuh kalian bisa lihat sendiri pokoknya ngegorengnya jangan terlalu lama-lama dan dipastiin lagi untuk apinya pakai api kecil tuh aku bakalan buka dia ini tuh walaupun ngegorengnya sebentar dia tetap mateng ya temen-temen ya tuh ini tuh kelihatannya kan be aja ya temen-temen ya aslinya seriusan ini tuh enak dan bikin lagi cocok banget dijadiin ide bisnis di kaki liman gitu pokoknya dicobain aja temen-temen ya thank you thank you thank you buat temen-temen yang udah nonton bye 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 Terima kasih.